Sahabat Safdah bertanya Terima kasih Bapak-bapak kami Atau nenek moyang kami Apakah walaupun Bapak-bapak mereka Tidak berakal Dan tidak mendapat hidayah Tetap kalian ikuti juga Ini adalah Ayat Sebagai Apa namanya Kecaman terhadap orang-orang musyrikin Yang lebih mendahulukan Keyakinan nenek moyang Adat istiadat nenek moyang Dibandingkan dengan Apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan Hadis Lebih mendahulukan Adat istiadat Teripada syariat Dan ayat ini Bukan hanya untuk orang musyrikin Akan tetapi Untuk semua Yang lebih mendahulukan Adat istiadat Dibandingkan dengan syariat Maka kalau dia Meyakini bahwa Adat lebih baik Daripada syariat Semua ulama sepakat Bahwa ia Murtad dari agama Islam Dan itu Termasuk kufur besar Demikian pula Bila ia Meyakini bahwa Adat Apa namanya Sebanding dengan syariat Namun dengan syarat Bahwa adat istiadat tersebut Petabrakan dengan syariat Adapun adat istiadat Yang sejalan dengan syariat Maka perkara seperti ini Diperbolehkan Bahkan ada Kaidah usul fikir Yang mengatakan Atau kaidah fikir Mengatakan Al-adatu muhakkama Adat istiadat itu Bisa jadikan hukum Namun Adat yang seperti apa Yaitu adat yang tidak Bertabrakan dengan syariat Adapun kalau adat itu Bertabrakan syariat Seperti misalnya Adat yang berbawa kesyirikan Atau adat yang Ternyata disitu Terdapat padanya Ya Kemaksiatan Berupa misalnya Apa namanya Tidak menutup aurat Dan yang lainnya Maka pada waktu itu Saudara ku seiman Tidak boleh Seseorang Mendahulukan adat Di atas syariat Orang yang beriman Kepada Allah Seharusnya dia yakin Bahwa Apa yang Allah turunkan Itulah yang terbaik Orang yang Yakin bahwa Allah maha berilmu Maha Kuasa atas segala sesuatu Yakin bahwasannya Syariat yang Allah turunkan Itu adalah Pastinya Kebaikan Kemaslahatan Dan itu Dan itu adalah Lebih baik Daripada Adat istiadat Makanya Ketika seseorang Lebih mendaurukan Adat istiadat Daripada Syariat Itu menunjukkan Itu menunjukkan Bahwa seakan Ia meragukan Akhal Islam Syariat Allah Rabbul Alamin Seakan Ia menganggap Bahwa adat istiadat Nenek Mua yang Lebih baik Maka dari itulah Maka dari itulah Hendaklah Waspada Di seorang Muslim Yang lebih Mendahulukan Adat istiadat Daripada Syariat Termasuk ini Karena ini Termasuk Apa namanya Perangai-perangai Jahiliyah Bahkan itu termasuk Kufur Di akhal Islam Maka Kewajiban kita Adalah Hendaklah Kita gunakan Akhal pikiran Kita Berfikirlah Ia secara Cerdas Bahwa kita Ini makhluk Allah Dan bahwasannya Allah pencipta Ia mengetahui Segala sesuatu Dan ilmunya Luas Dan sempurna Maka syariatnya Tentulah Syariat Yang terbaik Wabillahi taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih